Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Oke terima kasih So get ready to be haunted Melihat Kiai dan Pak Asep yang sudah keluar Aku buru-buru lari ke kamar dengan meninggalkan Fadlan Aku lihat Kak Mel sedang berjalan bersama Asti dan Kak Riana Berarti benar Kak Mel sudah sembuh Eh Laras sini gabung Ajak Kak Mel Wah aku sangat berbunga-bunga Walau hanya disapa seperti itu Iya Kak Baru saja aku mau duduk Masuklah Kiai dan Pak Asep Pak Asep langsung mengambil Kak Mel Lalu mengelus lembut surai rambut Kak Mel Nak Kiai mau ngobatin dulu kamu Iya ya Jawab Kak Mel begitu lembut Siapkan kantung kresek ya Pak Ucap Kiai kepada Pak Asep Lalu aku bantu kebetulan ada kresek bekas jajanan Siap ya nak Tutur Kiai kepada Kak Mel Siap Kiai Akhirnya Proses surai kresek pun dimulai Kami menyaksikan dengan penuh penghayatan Setiap bacaan doa kami dengarkan Sampai akhirnya Kak Mel mual-mual Pak Asep mulai mengadakan kantung kresek di dekat mulut Kamel Muntahkan nak Jangan ditahan Tita Pak Asep Tidak lama Akhirnya Kak Mel muntah-muntah cukup banyak Namun setelah itu Kak Mel tidak sadarkan diri Kenapa dengan anak saya Kiai Tenang Pak Anak Bapak tidak apa-apa Itu hanya efek dari Rukiya barusan Oh baik Kiai Saya sudah panik saja Tidak apa-apa Pak Namanya juga ke anak sendiri Tapi ini Rukiya harus dilakukan paling sedikit tiga kali Karena makhluk-makhluk itu masih akan kembali Lakukan yang terbaik Kiai Bumi putri saya Baik Pak Tidak lama Kak Mel bangun Di sini Kiai dan Pak Asep menjelaskan segalanya kepada Mel Termasuk masalah ibunya yang akan meninggal Karena ajiannya Yang sudah dibalikan kepada ibunya Semuanya di tangan Allah Namun kami hanya mempersiapkan diri untuk hal terburuk sekalipun Jadi Pak Asep dan Kiai Minta agar Kak Mel bisa kuat menghadapi hal itu Jika memang itu terjadi Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Namun kita hanya bisa berusaha semaksimal menurut kita Tetap nantinya hanya Allah yang menentukan Iya ya Kiai Saya siap dengan segala resikonya Saya juga berpikir jika ibu saya masih mempunyai ajian itu Maka akan semakin banyak korban jiwa yang berjatuhan Saya juga ingin tahu buat Kiai Karena saya juga sudah memakan korban Ucap Kak Mel sembari menangis menyesali semuanya Nanti saya bimbing ya nak Untuk kamu menjalankan taubat nasuhah Baik Kiai Ya sudah Ayah izin pulang ya Kamu disini saja dulu untuk saat ini Karena di rumah sedang tidak aman Besok ayah kembali Tutur Pak Asep kepada anaknya Iya ya Ayah hati-hati ya dengan ibu Pak Asep hanya mengangguk lalu pergi Akhirnya Pak Asep pulang ke rumah tepat pukul 12 malam Saat sampai rumah dia tidak menemukan istrinya Saat masuk ke kamar Dia melihat tubuh istrinya yang tergeletak di lantai Astagfirullah Padahal ini belum waktunya dia memburu Kemana dia Ucap Pak Asep prustasi Pak Asep menunggunya sambil membaca Quran Saat sosok kepala itu masuk Tiba-tiba saja menyerang Pak Asep Astagfirullah bu Sadar ini Bapak Ujar Pak Asep Mengapa Bapak mengaji ya Iya maaf bu Kan tadi ibu tidak ada disini Asal Bapak tahu Gara-gara Bapak mengaji Saya susah masuk ke rumah Iya bu maafkan Bapak Akhirnya kepala dan badan Bu Ajeng sudah menyatu kembali Dan dia langsung meninggalkan Pak Asep tidur begitu saja Mungkin dia takut Jika harus ditanya-tanya lagi soal tadi Pak Asep pun ikut merebakkan badan lalu tertidur Singkatnya Subuh menyapa Pak Asep bangun lebih dulu Lalu dia mengambil wudu dan sholat di samping ranjang Masih dalam kondisi sholat Bu Ajeng sudah terbangun Dan beraung-raung kepanasan Dia juga terus-terusan mengumpat Sampai di akhir sholat Bu Ajeng masih kepanasan Bapak Kenapa Bapak sholat disini Teriaknya Maaf Bu Tapi Ibu harus mulai terbiasa dengan ini Apa maksudmu Bagaimanapun caranya saya tidak akan bertaubat Sentaknya Istighfar Bu Jika Ibu tidak bertaubat Ibu akan meninggal dalam keadaan penuh dosa Apa Ibu tidak takut Astaghfirullah Bu Buka mata hati Ibu Berpikir secara jernih Sadari bahwa yang Ibu lakukan ini adalah dosa besar Bu Lebih baik Ibu meninggal Tapi Ibu sudah dalam keadaan bertaubat Daripada Ibu meninggal dalam keadaan seperti ini Lebih baik saya mati dengan menjadi kuyang Daripada saya harus bertaubat Angkuhnya Astaghfirullah Ingat anak kita Bu Mel anak sematawayang kita Apa Ibu tidak kasihan kepadanya Dia saat menyayangi kita Untuk apa saya mengingatnya Saya saja sebentar lagi akan mati Ayo Bu Bertaubatlah sedung terlambat Bu Ajeng tidak menggubris Dia kembali tertidur Astaghfirullah Saya rusak apa ya Allah Susah banget ini orang dikasih tahu Batin Pak Asep berkecamuk Pak Asep langsung melangkah ke dapur untuk memasak Dan membawanya ke villa Dia memasak makanan kesukaan anaknya Pak Asep sangat sibuk di dapur Dia memasak sayur bayam Ayam goreng Tempe goreng Dan kerupuk Dia juga membawa buah-buahan yang sudah dikopas Jam 7 pagi Pak Asep pergi Sedangkan Bu Ajeng masih belum bangun Pak Asep dengan sumringah membawa dua rantang Yang isinya nasi, lauk-pauk Dan juga buah-buahan dan cemilan Dia begitu senang Karena anaknya sudah kembali Walaupun sekarang Masalahnya berganti jadi di istrinya Sepuluh menit berlalu Pak Asep pun sampai Dia menggendor pelan pintu kamar Aku keluar lebih dulu Dan ternyata itu Pak Asep Sebentar ya Pak Saya bangunin Kak Mel Iya Neng Bapak tunggu di depan ya Akhirnya Kak Mel bangun dan menghampiri ayahnya Mereka makan bareng Sedangkan aku dan yang lainnya masih mode rebahan Pak Asep juga membawa makanan lebih Katanya untuk kami semua Namun kami sudah sarapan lebih dulu tadi Jadi makanannya biar Kiai dan Pak Agus saja yang makan Kami pun sudah berkumpul kembali di luar vila Ya gasebolah Tempat ternyaman kami di vila ini Bagaimana Pak? Apa ada perubahan dari istri Bapak? Ah Belum Kiai Istri saya masih keras kepala Dia tetap tidak mau melengserkan ajiannya Hmm Malam tadi istri Bapak keluar ya Betul Kiai Saya juga kaget Semalaman dia mengganggu ibu hamil Pak Sampai si ibu jatuh Dan keguguran Tutur Kiai Astagfirullah ya Allah Bagaimana ini Kiai Kita sudah tidak bisa menunggu Pak Bawa saja istri Bapak kesini lagi Kita selesaikan paksa Pak Karena jika tidak seperti itu Akan banyak lagi korban jiwa Saat ini istri Bapak sedang dirundung amarah yang bergejolak Dan kepuasannya adalah dengan menyakiti orang lain Iya Kiai Saya akan mencoba membawanya kesini Atau apa tidak bisa Pak Kita selesaikan dirumah saya saja Bisa Pak Jika diizinkan Kita tinggal disana sampai semuanya selesai Tentu boleh Pak Tapi Pak Istri Bapak harus dikurung dulu sampai datangnya bulan Purnama Di malam selesa besok Jika itu yang terbaik dan aman untuk semua orang Saya akan lakukan Baik Ya sudah Bapak sekarang pulang duluan Dan kunci istri Bapak di kamar Jangan lupa tutup semua ventilasi yang bisa membuat dia pergi Nanti saya akan menyusul bersama anak-anak Baik Kiai Kalau begitu saya pamit Kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo nak Sekarang kalian bereskan semua barang-barang kalian Kita pindah Aku pun langsung bergegas Ke kamar dan merapikan semuanya Begitupun dengan yang lainnya Sedangkan di rumah Pak Asep Pak Asep mencoba memancing Bu Ajeng agar masuk ke dalam Pertama-tama Pak Asep melepaskan kunci kamarnya Lalu dia mengambil Ibu Ajeng yang sedang menonton TV di ruang keluarga Bu Ikut saya sebentar Kemana Ganggu orang lagi santai aja Ketus Bu Ajeng Sebentar Ada hal penting Soal ajanku yang lagi Hah sudah lah Pak Saya tetap tidak akan melengsarkan ajaan ini Saya belum siap untuk mati Ini bukan soal itu Bu Ini jauh lebih penting dari itu Ya sudah ayo Kita ngobrol di kamar Pak Asep membantu Bu Ajeng bangun Ayo Bu Saat sudah sampai di depan kamar Pak Asep menyuruh Bu Ajeng masuk duluan Ibu masuk duluan ya Sebentar Bapak mau ke belakang dulu Ucap Pak Asep Bu Ajeng pun mempercayainya Tanpa rasa curiga sedikitpun Akhirnya dia berjalan masuk ke dalam Dan Dengan sigap Asep langsung menutup pintu dan menguncinya Bu Ajeng yang mendengar pergerakan spontan membalikan badan Pak Kenapa saya dikunciin Bapak Teriak Bu Ajeng sambil menggedor-gedor pintu Pak Asep hanya terdiam sambil menunggu Kiai datang Sedangkan Bu Ajeng di kamar terus-terusan berteriak dan menggedor-gedor pintu Maafkan Bapak Bu Ini semua demi anak kita Dan agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan Batin Pak Asep Pak Asep yang baru teringat atas perintah Kiai pun segera bangkit Dia mencari papan untuk menutup ventilasi jendela dan pintu Setelah dapat Pak Asep langsung menjalankan tugasnya Tidak lama kami pun sampai di rumah Pak Asep Kami langsung membawa masuk Kak Mel ke kamarnya Dan sekarang di rumah ini saat berisik Dengan teriakan-teriakan Bu Ajeng yang menggemar di ruangan Suara Bu Ajeng pun perlahan sudah tidak terdengar lagi Sepertinya dia tertidur Mungkin lelah karena terus berteriak Rencananya Nanti malam Kiai akan masuk ke dalam Dia akan mulai berperang dengan Bu Ajeng Sekalian membawa makan juga untuknya Semoga semua sesuai rencana Sore hari aku dan yang lainnya duduk di balai di luar rumah Kak Mel Hanya kami para wanita dan pria muda Sedangkan Pak Kiai, Pak Asep, dan Pak Agus Stay di dalam Kak Mel Sudah mulai bisa berbaur lagi dengan kami Bahkan dengan Fadli, Fadlan, dan Rehan Kami bercanda Tertawa bersama ditambah dengan keusilan tiga kru caci Yang membuat kami terus tertawa tanpa henti Benar-benar ada gunanya juga mereka ikut Jadi ada hiburan gratis Singkatnya Malam hari pun datang Kiai akan segera masuk ke dalam kamar Kami semua berkumpul di depan kamar Bu Ajeng dan menggelar karpet Hati-hati Kiai Dan ini makanannya nitip ya Kiai Baik Pak Oke Kita beralih ke sudut pandang Pak Kiai Bismillah Semoga semua nyaman terkendali Saya akhirnya masuk Lalu guru-guru mengunci pintu lagi Saat saya masuk di dalam begitu gelap Lampunya tidak menyala Akhirnya saya menyalakan knop lampu Pemandangan pertama kali Saat lampu menyala Adalah dengan Bu Ajeng yang sudah berubah Wujud menjadi kuyang Dia terus mengepak-ngepakkan badannya di udara Layaknya kupu-kupu Rambutnya terurai panjang Dan ususnya mencuntai dengan darah yang berjacaran di lantai Wajahnya sangat tergurat kebencian dan amaran yang bergejolak Ngapain Anda kesini Sentakinya Lalu dengan cepat melesat karas saya Bu Saya yakin di dalam hati ibu yang paling dalam Masih tersimpan kebaikan dan kasih sayang terhadap suami dan anak ibu Bu Jangan kalah dengan ambisi setan yang menguasai diri ibu Keluarkan hati nurani ibu walau kecil Hadirkan tidak apa-apa Diam Anda Jangan ikut campur dengan urusanku Umpatnya Dia benar-benar sudah sepenuhnya dikuasai setan Istifar bu Kemudian dia mencoba menyerang Saya langsung membacakan ayat-ayat penanggal kuyang Dia menjerit meraung kesakitan Saya terus fokus membaca sampai selesai Dia layaknya sekor kupu-kupu yang berterbangan di dalam ruangan Dia terus terbang kesana kemari menerasa sakitnya Sampai akhirnya Keluarlah kata ampun darinya Ah panas Sakit Ampun Ampun Ucapnya Akhirnya saya menghentikannya Silahkan ibu Berbamuju dulu Perintahku Akhirnya dia pun menurut Dan jep Masuklah si usus yang terburai itu ke dalam lehernya Sampai keluarlah suara tulang yang menyatu kembali Bu Mari saya Rukiya ya Saya coba membantu ibu keluar dari kesesatan ini Apa ibu bersedia Namun rupanya dia tidak mau menjawab Tapi tidak menolak juga Akhirnya saya mendekatinya Dan memegang ubun-ubunnya Namun baru saja saya menempelkan tangan saya Tiba-tiba tangan saya seperti tersetrum sampai akhirnya terhempas Kekuatan macam apa ini Rupanya di luar kamar Ada sosok kuyang lain yang membantu bu Ajeng Saya yakin kuyang itu adalah guru dari bu Ajeng Sepertinya saya harus mengurus dia terlebih dahulu Saya langsung melangkah keluar dan mengunci lagi pintu dari luar Oke kita beralih lagi ke sudut pandang rombongan Menyebalkan sekali ternyata Oke lanjut Suara teriakan dan juga suara Kiai membacakannya Tata Al-Quran Saling bersautan di dalam Kak Mel dan Pak Asep menampakkan wajah cemas Walau bagaimanapun Pasti mereka tetap khawatir dengan ibu dan istrinya itu Tiba-tiba kembali hening Dan beberapa waktu kemudian Kiai keluar Mari ikut saya semuanya Kecuali Riana dan Mel Kalian tetaplah disini jaga pintu Perintah Kiai Akhirnya aku, Asti, serta yang lainnya mengikuti Kiai Sedangkan Kak Mel dan Kak Riana di dalam Kiai berjalan ke belakang kamar bu Ajeng yang dikelilingi rumput belukar Dan juga perkebunan Saat sampai sana Betapa kagetnya aku Karena melihat sosok kuyang yang sangat menyeramkan Lebih-lebih dari Kak Mel dan bu Ajeng Dia sedang menjaga jendela kamar bu Ajeng Saat mendengar langkah kaki kami Sosok itu pun berpaling Dengan wajah yang begitu menyeramkan Aku sampai tak sanggup untuk membuka mata dengan full Kenapa kalian mengusik bangsa kami? Ucapnya dengan nada tinggi Karena kamu telah mengusik bangsa kami terlebih dahulu Ingat tidak akan ada kuyang dari hewan Semua kuyang berasal dari manusia Hahaha Saya tidak pernah mengajak siapapun Mereka yang datang sendiri kepada saya Asal kalian tahu Ajeng adalah turunan kelima Dan Melati turunan ketujuh Dan waktu tugas mereka adalah 10 tahun Sampai akhirnya harus memilih rela mati Atau cari turunan baru Tapi kalian telah mengacaukan turunan ketujuh kami Dasar sialan Sungutnya Astagfirullah Perjanjian macam apa itu? Lepaskan bu Ajeng ataupun Melati Wahai makhluk terkutuk Hahaha Saya tidak akan melepaskan Ajeng di bulan purnama besok Saya pastikan dia akan tidak ada karena dia sudah melanggar kesepakatan Lalu Kiai membacakan doa penangkal kuyang Sampai akhirnya makhluk itu mengerang kesakitan Kami yang disitu Membantu dengan doa sebisa kami Sosok itu semakin kepanasan Sampai akhirnya pergi melesat ke langit Dan entah kemana lagi Kami pun kembali masuk ke dalam Sungguh semuanya di luar nalar Namun nyata adanya Setelah berada di dalam rumah Kami duduk kembali Sedangkan Kiai dan Pak Asep masuk kamar Entah apa yang mereka lakukan di sana Di dalam sana Bu Ajeng masih dengan posisi tadi terlentang di kasur Matanya terbuka namun tatapannya kosong Ditanya pun sudah tidak menjawab Badannya mebekung Bu Pak Asep mencoba mengetes kesadaran Bu Ajeng Namun Bu Ajeng tidak menggubris Dia tetap dengan posisinya Matanya ke atas dan kosong Kiai hanya memperhatikannya Lalu kami ikut masuk Karena dibolehkan oleh Kiai Kami menyaksikan dengan bersama keadaan Bu Ajeng Sungguh memprihatinkan Mengapa bisa seperti ini Padahal tadi Bu Ajeng masih teriak-teriak Istri Bapak sudah diambil jiwanya Dan sekarang hanya menyisakan raganya saja Yang masih hidup Namun seperti mayat hidup Karena itulah resiko dari menganut ilmuku yang ini Pak Dia akan susah untuk meninggal Benarkah Kiai Pak Asep dan Kamel menais di samping badan Bu Ajeng Setelah mendengar kenyataan seperti itu Mereka sangat terluka Bagaimanapun itu adalah orang tersaing mereka Sabar ya Pak Semoga masih ada mujizat dari Allah Berdoa Berdoa lah kepada Allah Karena sejatinya Hanya Allah yang dapat menolong kita dalam kesusahan Tutur Kiai Malam ini Kak Mel dan Pak Asep tidur di kamar Bu Ajeng Mereka akan menemani Bu Ajeng Sedangkan Kiai tidur di depan kamar Bu Ajeng Memakai kasur yang disediakan untuk tamu ditemanin Pak Agus juga Aku Asti dan Kak Ariana Tidur di kamar Kak Mel Malam ini Benar-benar bercampur aduk Antara senang dan sedih Senang karena Kak Mel sudah menjadi manusia seutuhnya Sedih karena melihat kondisi Bu Ajeng yang berhatinkan Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam Akhirnya kami semua tertidur Namun tanpa kami sadari Bu Ajeng kembali menjadi Bu Ajeng sebelumnya Dia bangun dari tidurnya Lalu berubah wujud menjadi kuyang Dan dia berniat akan menjadikan lagi Kak Mel sebagai kuyang Untung saja Hal itu cepat ketahuan oleh Kiai Kiai bangun dan masuk kamar Dia membangunkan Pak Asep dan juga Mel Astagfirma Bu Seru Kak Mel Sini nak Ibumu berniat akan menjadikanmu sebagai kuyang lagi Ini benar-benar tipu muslihat Hah Ibu benar-benar jat pada Mel Padahal Mel sudah memaafkan perbuatan ibu Tapi ternyata ibu menipu Mel Mel membenci ibu Sini sayang Tolong bantu ibu Ibu tidak mau meninggal Tolong lakukan ini untukku ibu Ucap Bu Ajeng Kami yang sedang tertidur lekas terbangun Karena suara itu Akhirnya kami keluar dan masuk ke kamar Bu Ajeng Kami sungguh sangat kaget dengan pemandangan ini Bagaimana bisa Bu Ajeng yang tadi sudah membeku Kini bisa menjadi kuyang lagi Sini nak Kiai menarik tangan Melati dan menyuruhnya untuk berdiri di belakangnya Bu Saya kira ibu sudah sadar Ternyata ibu menempuh kami semua Ibu benar-benar berhati iblis Ibu sudah diberdaya setan Sungut Pak Asep Sudahlah berikan anakku Dia harus menjadi penerusku bagaimanapun caranya Astagfirullah Ternyata kamu belum kapok juga Kiai mulai melafalkan ayat sucal Quran dengan kalimat dan nada tinggi Bu Ajeng lagi-lagi merasakan gejolak api di tubuhnya Dia menjerit dan terus menjerit Aku tidak takut dengan kalian Ayo Kembalikan anakku Jeritnya Walau dia mencoba kuat dan menahannya Tetap saja pada akhirnya dia menyerah Kekuatan Allah memang tiada bandingannya Sialnya Pintu kamar terbuka Dia dengan sekejap melesat keluar kamar Dan keluar rumah lewat ventilasi ruang tamu Kejadian itu begitu cepat Sampai kami tidak bisa mengejarnya Entah kemana dia Yang jelas dia harus kembali sebelum subuh Atau dia akan kesusahan kembali kepada badannya Padahal ini sudah pukul 3 Langkah yang dia ambil sangat salah menurut Kiai Kemana pun dia bersembunyi Tetap saja tidak akan kuat dengan tetap menjadi kuyang di siang hari Akhirnya kami berjaga Menunggu dia pulang atau tidak Badannya sendiri masih setai terluka di dalam kamar Sedangkan kami menunggu di depan kamar Walaupun dia balik Dia akan jalan sini Tidak bisa langsung ke kamarnya Karena semua ventilasi kamar sudah tertutup Namun sudah pukul 4 Bu Ajeng belum kunjung kembali juga Dia benar-benar tidak akan pulang sepertinya Padahal jika memang dia tidak pulang Itu akan sangat bahaya untuknya Berada di luar sana dengan wujud kuyang Oke Kita beralih ke sudut pandang Bu Ajeng Aku salah mengambil langkah Mengapa tadi aku tidak berubah dulu ke wujud manusia baru pergi Jadi aku tidak akan kesusahan seperti ini Sekarang aku harus kemana Fajar sudah mulai muncul Aku harus mencari tempat persembunyian yang aman Jika tidak Aku bisa tertangkap dan dikeroyak masah Aku akan pergi ke hutan laran saja Di sana aku akan aman Karena tidak ada manusia yang berani ke sana Namun saat aku akan melesat pergi Ada warga yang melihatku Dia akan pergi ke masjid Woi kuyang Teriaknya kepada aku Karena teriakannya Semua warga terpancing Akhirnya mereka mengejarku Aku kalang kabut dibuatnya Untung saja aku adalah kuyang Dan posisiku juga jauh di atas Jadi aku masih bisa kabur Walau mereka terus melempariku dengan batu Ada kuyang Ada kuyang Mereka baru teriak-teriak Sampai orang-orang yang ada di dalam rumah pun pada keluar Hah tamat riawayatku Aku tidak bisa terbang semakin tinggi lagi Ragaku juga sudah kian lemas Karena waktu sudah semakin fajar Kekuatanku melemah Aku pasrah saat mereka terus saja mengejarku Namun beruntung Hutan larangan itu sudah di depan mataku Akhirnya semangatku memancar lagi Dengan sekali hentakan Aku sudah masuk ke dalam hutan ini Dan ya Mereka hanya berani mengejarku sampai perbatasan hutan Mereka tidak akan berani masuk Akhirnya mereka pergi dengan rasa kecewa Karena gagal menangkapku Seperti detik kemudian Aku ambruk ke tanah Karena waktu sudah semakin siang Matahari pun sudah bersinar Aku diam di bawah pohon besar dan rindang Aku harus mencari tempat yang gelap Dan tidak terkena matahari Aku bisa mati Jika diam di sini Karena jika ususku terkena matahari Dan mengering Aku akan sangat tersiksa Ini seperti menantang maut Rasanya aku pun sudah sangat haus Tenggorokanku butuh setidaknya darah hewan Aku menelisik sekitar Dan mataku menangkap seekor kelinci Aku langsung mendekatinya Dan menyedot habis darahnya Rasa ususku sedikit terobati Walau hanya sedikit Aku harus segera mencari tempat untuk berlindung Karena matahari semakin terik Aku mencari kesana kemari Dan aku melihat ada satu pohon yang rindang Dengan daun yang lebar-lebar Sepertinya aku bisa berlindung disana Sampai malam hari Akhirnya aku melesat naik ke pohon itu Dan benar saja Ada celah untuk berlindung Yang tidak terpancari matahari Tidak terasa Sekarang sudah pukul 10 Dan tubuhku sudah semakin lemas Dahagaku tidak tertahankan lagi Badanku sudah sangat lemah Dan juga perih di area ususku Ternyata walau aku tidak terkena cahaya matahari Tetap saja ususku kering Dan menimbulkan perih yang teramat Akibat angin yang begitu kencang Ususku semakin kering Dan aku merasakan perih Dan sakit yang teramat Ternyata ini efek dari aku Yang menyalahgunakan peraturan perkuyangan Selama 10 tahun Aku tidak pernah keluar siang dengan wujudku yang Karena inilah akibatnya Panas semakin memuncak Angin juga tak kunjung memelan Malah semakin kencang Aku sudah benar-benar lemah Bibirku sudah membiru Tenggorokanku tercekat Akhirnya aku tumbang dengan posisi terlentang Pokoknya malam ini Aku harus bisa mengambil mel Dan menjadikannya kuyang Aku belum mau mati Oke kita kembali ke sudut pandang kerombongan Lanjut Gimana ini Kiai Sudah siang tapi istri saya tak kunjung pulang Bapak tidak usah khawatir kepadanya Yang harus kita khawatirkan saat ini adalah Mel Karena ibunya akan kembali untuk membawa Mel dan menjadikannya kuyang Astagfirullah Tandanya kita harus menjaga Mel Tandanya kita harus menjaga Mel Kiai Benar Pak Bulan Purna mau dua malam lagi Itu penentuan antara Bu Ajeng Dapat ganti Atau Bu Ajeng yang dibawa oleh ratu kuyang itu Yang jelas Jangan sampai anak saya Kiai Malam nanti Saya akan menjaga Mel dengan ketat Kiai Iya Pak Kami para lelaki Pasti akan membantu Aku Kak Mel Dan yang lainnya Hanya berdiam diri di kamar Kami sudah memasak tadi Dan sudah makan bersama Sekarang kami hanya menunggu langkah selanjutnya bagaimana Bu Ajeng pun belum kunjung pulang Entah dimana dia sekarang Namun badannya masih ada di dalam kamarnya Singkatnya Waktu cepat berlalu Sekarang jam telah menunjukkan pukul 5 sore Kak Mel dilarang keluar dari kamar Semua ventilasi kamar Kak Mel pun ditutup Pak Asep Dia takut jika Bu Ajeng datang lagi Dan berniat untuk menculik Kak Mel Ternyata masalah ini belum keluar juga Masih terus berapi-api Kasian Kak Mel Dia tertekan Kami disuruh stay di dekat Kak Mel Apapun yang terjadi Dan Fadli, Fadlan, dan Rehan pun disuruh menjaga kami di dalam kamar Sedangkan bapak-bapak akan menjaga di depan kamar Saat kami sedang mengobrol Tiba-tiba pintu kamar diketuk Ternyata itu Kiai yang akan merugia Kak Mel Untuk yang terakhir Dan juga membentengi Kak Mel Dari makhluk-makhluk tak kasat mata Tak terkecuali bangsa kuyang Rukia pun dimulai Kiai dengan fokus terus membaca doa-doa Rukia Sedangkan Pak Asep mengedahkan kresek di bawah mulut Kamel Takut jika Kak Mel akan muntah-muntah lagi Dan benar saja Kak Mel merasakan mual seperti kemarin Dan akhirnya muntah Namun setelah itu Badan Kak Mel sudah bersih dari apapun Syukurlah Setelah di Rukia Kiai langsung memasang pagar goib untuk penjagaan Kamel Akhirnya setelah semua dilakukan Kami bisa bernafas lega Setidaknya Bu Ajeng tidak akan bisa mendekati Kamel Begitupun dengan bangsa lainnya Kamel sudah kembali hidup sekarang Dia sudah ceria seperti dulu Bahkan dia sekarang sudah sholat lagi Masya Allah Adhan Makri berkumandang Akhirnya kami sholat berjamaah Setelah sholat kami mengaji bersama Benar-benar hikmat Sampai akhirnya ada suara berisik dari luar yang mengalihkan fokus kami Akhirnya kami melihat keluar Ternyata Bu Ajeng Dia terkulai lemas di lantai Dia begitu mengerikan Pak Asep langsung menggendong kepala Bu Ajeng Dan membawanya ke dalam kamar Ternyata Bu Ajeng sudah lemas Karena lama berwujud kuyang di siang hari Setelah dia berubah menjadi wujud manusia Tiba-tiba dia meminta makan dan minum Pak Asep mengucinya di kamar Dan menyuruh kami untuk membawa Kak Mel ke kamarnya Dan mengunci pintunya Kami pun menurut Kami harus benar-benar menjaga Kak Mel Jangan sampai lengah Ini Bu Makan dulu Saya suapi ya Ajeng hanya mengangguk Aku pun langsung menyuapinya Wajahnya begitu pucat pasi Bibirnya pun membiru Bu Apa Ibu sudah mau bertobat Setelah kejadian ini Bu Ucap Pak Asep disela-sela dia menyuapinya Diam Pak Saya sedang tidak ingin berbicara Saya lapar Jawab Bu Ajeng Bu Kembali kepada Allah yang telah menciptakan kita Ibu pikirlah Bagaimana jika Ibu tiada dengan keadaan yang masih kotor Apa Ibu sudah siap dengan azab Allah di akhirat sana Bu Ajeng hanya diam Membisau Namun tetapannya menelisik jauh Semoga saja dia bisa sadar Bu Kecantikan Ibu sekarang tidak akan menyelamatkan Ibu di akhirat Justru kecantikan yang saat ini Ibu miliki Akan menjadi bumerang bagi Ibu Tolong Bu Bertaubat Lengserkan ajaan ini Setelah Ibu bersih Ibu akan merasa tenang dan damai Lagi-lagi Bu Ajeng hanya merenung Tanpa menjawab Bu Kita sudah tua Kita harusnya banyak beribadah Kita sudah bawa tanah Bu Biarkan Mel hidup dengan normal Jangan berikan dia beban sebesar ini Bu Bu Mel Mel itu Ibu kandung selama 9 bulan Bu Ibu menyusuinya selama 2 tahun Ibu merawatnya hingga dewasa Apa sekarang tidak tersimpan sedikitpun kasih sayang Ibu kepada Mel Apa Ibu akan se-egois saja seperti ini Pak Asep terus berbicara Berharap Bu Ajeng masih menyimpan hati nuraninya Dia masih fokus berpikir dan merenung Akhirnya Pak Asep memilih bungkam Karena percuma Tidak ada respon darinya Namun saat Pak Asep hendak pergi Bu Ajeng mencekal tangan Pak Asep Pak Ibu siap Ucap Bu Ajeng sambil menetaskan air mata Siap apa Bu Ibu siap melesarkan ajian ini Dan Ibu rela mati untuk Mel Ucapnya sambil terisak Apa Ibu serius Pak Maafkan Ibu Karena Ibu sudah terberdaya oleh ajian ini Ibu menyesal telah menjadikan Mel menjadi goyang Dan bahkan kemarin Ibu sempat akan melakukan kesalahan itu lagi Bu Ajeng semakin terisak Pak Asep pun ikut hanyut dalam kesedihan Bu Ajeng Pak Asep senang melihat penyesalan Bu Ajeng Tapi satu sisi Dia juga harus rela kehilangan istrinya Yang sudah 20 tahun menemaninya Terima kasih banyak Bu Bapak harap ini adalah sungguhan Bukan lagi tipu musla seperti kemarin Ini tidak Pak Saya beneran sudah sadar Dan saya ingin bertahubat Alhamdulillah Terima kasih banyak Bu Terima kasih banyak Akhirnya mereka saling berpelukan Ada rasa senang dan juga sedih Semua menjadi campur aduk disini Kalau begitu Bapak keluar dulu ya Bu Tunggu disini Kami penasaran dengan apa yang terjadi di luar Tapi kami tidak bisa kesana Kami hanya bisa menunggu kabar Karena merasa bosan Kami pun bermain game di ponsel Kita main game Ludo bertujuh Akhirnya kebosanan kami Berubah menjadi menyenangkan Apalagi saat melihat tim lelaki Habis dihukum Dengan wajahnya yang dilumuri bedak Karena sesungguhnya Kami adalah anak-anak remaja Jadi ini adalah kebutuhan kami Kami bermain sampai beberapa ronde Dan dihentikan karena kedataan Pak Asep Sepertinya jika tidak ada Pak Asep Kami masih akan berlanjut bermain Pak Asep menceritakan semuanya yang terjadi di luar Dan dia mencoba mengajak Kamel untuk menemui ibunya Namun Kamel tidak mau Nak Ayo kita temui ibumu Tolong maafkan dia Aku belum bisa ya Besok saja Ah baiklah Ayah mengerti nak Kalau begitu sekarang kamu istirahat saja ya Ayah keluar dulu Pak Asep mengelus rambut Kamel Lalu mengecuk-pucuk kepala Kamel Kak Seandainya Bu Ajeng Beneran taubat Apakah Kak Akan memaafkannya Tanya aku kepada Kamel Entahlah D Kakak sudah kecewa kepadanya Sabar ya Kak Tapi Kak harus bisa Allah saja bisa mengampuni hambanya yang sudah berdosa sangat banyak Kenapa kita sebagai hambanya tidak bisa Aku mengerti Ini sulit Tapi Kakak pasti Pasti bisa kok Karena Kakak adalah orang yang baik Iya dek Makasih banyak ya sarannya Akhirnya pun kami tidur bersama Dengan pria yang sudah kembali ke dalam kamar mereka Aku dan Asti Tidur di bawah memakai kasur lipat Dan Kamel juga karyana tidur diranjang Singkatnya Fajar menyingsing Suara kokongan ayam sudah mulai terdengar Saat aku melihat jam Ternyata sudah subuh Aku pun bangun terlebih dahulu Dan pergi ke dapur untuk memasak nasi Setelah memasak nasi Aku pun wudhu dan membangunkan yang lainnya Agar ikut sholat berjamaah Dan mencari makanan Sudah dapat izin juga dari Kiai dan Pak Asep Biar Kak Mel juga bisa beradaptasi lagi dengan lingkungan disini Jam 6 kami sudah siap Setelah pamit kami langsung berangkat Kami mengelilingi pedesaan dengan hati yang gembira Kami juga berjalan dari yang di jalan Seakan kami tidak ingin mengakhiri kesenangan ini Tapi tidak luput dengan tiga kurcaci yang selalu mengikuti kami Kami juga bertemu banyak orang yang akan berkebun ke sawah Yang berangkat kerja Sampai anak-anak sekolah Karena ini hari Senin Waktunya semua orang bersibuk-sibukan Saat di perjalanan Kami bertemu salah satu warga Dia sudah sepuh Dia akan pergi ke sawah Mereka sepasang suami istri Nah Melati Masya Allah Ini beneran kamu nak Ucap mereka saat melihat Kam Melati Kam Melati langsung menyalami kedua orang itu Lalu diikuti dengan kami Ah nenek Kakek Apa kabar Iya ini Mel Baik nak Alhamdulillah Kalau Mel sudah kembali seperti semula Kami senang Alhamdulillah Nek Nanti Mel mainnya ke rumah Sekarang Mel mau lari dulu Baik nak Kami tunggu ya Kami juga mau ke sawah jika sekarang Akhirnya kami melanjutkan lagi lari kami Itu siapa Mel? Tanya Karyana Itu nenek kakek kuri Cuma bukan nenek kakek asli Jadi mereka tuh tidak punya anak Mereka tinggal hanya berdua Tapi mereka membantu merawatku sejak kecil Jadi sudah seperti keluarga aku Oh gitu Mel Mereka Kayaknya sayang banget ya sama kamu Bersyukurlah Mel Masih banyak orang yang menyayangi kamu Ya walaupun bukan keluarga asli Iya Rie Aku sangat bersyukur Yaudah yuk lanjut Akhirnya kami jogging santai saja Saat sudah di persimpangan jalan Kami membeli perkuayan juga lauk untuk nanti di rumah Kami membeli lauk matang saja Tapi tidak memakai nasi Karena tadi aku sudah memasak nasi lumayan banyak Cukuplah untuk kami semua Setelah kami rasa cukup membeli lauknya dan cemilan Kami pun pulang Seingkatnya kami pun sudah sampai di rumah Dan kami melihat Kiai Pak Asep Dan Pak Agus Sedang duduk di teras rumah dengan menggelar karpet Aku langsung menyiapkan sarapan dengan dibantu yang lainnya Kami akan sarapan di teras Tidak lupa kami juga menyiapkan untuk Bu Ajeng Kata Pak Asep Bu Ajeng tidak mau keluar kamar Dia sedang mengurung dirinya Mungkin dia sedang merenungi semua yang sudah dia perbuat selama sepuluh Tuh tahun Pasti sudah banyak Puluhan korban jiwa karena olahnya Pak Asep pun mengantarkan makanan untuk Bu Ajeng Kami menunggu di teras Tidak lama Pak Asep pun keluar dari kamar Dan kami pun makan bersama Di dalam kamar Bu Ajeng Bu Ajeng sedang merasa kekalutan yang luar biasa Dia dihantui rasa bersalah Dia mengingat setiap kejadian demi kejadian Saat dia menyakiti bayi Atau ibu hamil Bahkan ada yang sampai meninggal Dia merasa frustasi Saat diingatkan akan hal-hal itu Dia merasa bersalah Namun sayang Itu sudah terlambat Dia menyadarinya ketika sudah harus menurunkan hajiannya Dia sudah rela jika dia harus meninggal Asal dia bisa menebus dosa-dosanya Dia benar-benar ingin bertahubat Omongan suaminya tadi malam Benar-benar menjadi teguran untuknya Dan juga menyadarkannya Mel Maafkan ibu nak Mungkin saat ini kamu sahabat membeja ibu Batin Bu Ajeng Lalu Bu Ajeng mengintip keluar lewat jendela Dia melihat anak dan suaminya mengobrol tertawa dengan renyahnya Namun bukan dengannya Hatinya kembali tergores Dadanya sesak seperti diantam palu besar Dia teringat masa-masa kebersamaan dengan anak dan suaminya Dia sangat menyesali dengan perbuatannya Karena satu ajian mampu meruntuhkan segalanya Bahkan dia harus rela mati Demi sebuah perjanjian Kami pun makan bersama Sambil mengobrol dan bahkan bercanda Namun mataku menangkap sosok Bu Ajeng yang sedang mengintip dari balik jendela Wajahnya begitu pilu dan penuh penyesalan Lalu tidak lama dia menutup gordennya kembali Aku pun tidak mengubriskan Karena bingung harus melakukan apa Saat sudah selesai sarapan Aku merapikannya lagi Asti mencuci piring ke Ariana beres-beres di depan Pokoknya kami bekerja sama Dengan diribetkan dengan para pria Yang katanya mau membantu Tapi malah membuat kerjaan bertambah numpuk Kata Kiai malam ini adalah malam gerhana bulan Dan malam ini juga penentuan hidup dan matinya Bu Ajeng Siang ini Kiai akan melakukan rukiah kepada Bu Ajeng Dan membantu Bu Ajeng bertawabat nasuah Pekerjaan kami sudah selesai Kami pun duduk selonjuran di teras Sambil melihat orang-orang yang sibuk berlalu-lalang Sampai akhirnya Kiai memanggil kami untuk masuk Katanya sekarang beliau akan merukiah Bu Ajeng Dan kami disuruh menyaksikan Sedangkan Kak Mel Masih enggan berpapasan muka dengan Bu Ajeng Dia menunggu di luar dengan Kak Riana Dan juga para anak lelaki Sedangkan aku dan Asti masuk ke kamar Bu Ajeng sudah siap Dia duduk di tengah-tengah Lalu Kiai memulai rukiahnya Badan Bu Ajeng seketika bergetar hebat Seperti doa-doa di rukiah itu Susah untuk masuk ke raga Bu Ajeng Ada benteng yang menghalanginya Namun Kiai tetap berusaha sebisa mungkin Namun malah Kiai yang terhempas Lalu Kiai muntah darah Keadaan menjadi dramatis Pak Asep dan Pak Agus membantu Kiai Lalu Kiai mengelap darah yang keluar dari mulutnya Di dalam raga Bu Ajeng Bukan hanya ada kuyang Namun banyak bangsa di demit lainnya Yang menyinggahinya Karena selama ini Bu Ajeng sudah jauh dari Tuhan Otomatis raganya diisi makhluk-makhluk seperti itu Jadi saat diobati mereka semua memberontak Bu Ajeng hanya duduk terdiam Sambil kepalanya terus menunduk Dia malu Dia hancur dengan kenyataan yang Kiai ucapkan Saya akan mencobanya lagi Tolong bantu saya dengan doa-doa Allah Semampu kalian Tutur Kiai Kemudian Kiai mencoba lagi untuk merukia Bu Ajeng Dengan memegangi kepala Bu Ajeng Kami membantu dengan doa-doa semampu kami Semua berjalan mulus saat awal-awal Badan Bu Ajeng masih bergetar Namun tidak terlalu kencang seperti tadi Lalu Bu Ajeng merasakan mual yang teramat Sampai akhirnya Dia muntah Untung saja Pak Asep sigap menyiapkan kantung kresek Namun yang jadi perhatiannya Bu Ajeng yang muntahkan Adalah darah Kami shock Melihat Mulut Bu Ajeng berlumuran dengan darah segar Dia muntah darah begitu banyak Sampai dia terbatuk-batuk Setelah reda dan Rukia selesai Bu Ajeng langsung terkulai lemas Lalu Kiai mengarahkan Bu Ajeng mengucapkan syahadat Dan juga istighfar Bu Ajeng pun mengikutinya Lalu Pak Kiai menuntun Bu Ajeng Untuk melakukan Sholat Taubat Bu Ajeng bangkit dan diantar Pak Asep Untuk mengambil wudhu Pak Asep juga dengan setia mengajarkan cara-cara wudhu dan doanya Setelah selesai Bu Ajeng dipakaikan mukena oleh Pak Asep Dan sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyambian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya